Hai itu obyek wisata juga obyek wisata sepantai subuhnya ya benar sekali sahabat sportinya ini view jembatan kacai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat ML Yebet dimanapun saja berada salam sehat salam sejahtera dan salam bahagia selalu tentunya buat sahabat dan rekan-rekan semuanya dan tidak lupa ML Yebet juga ikut mendoakan kepada rekan ataupun sahabat yang sampai dengan siang hari ini masih melakukan aktivitas seperti biasa semoga saja aktivitasnya dapat berjalan lancar semoga saja aktivitas terdapat lebih bermanfaat tentunya buat diri sendiri maupun buat keluarga ya sahabat dan ML Yebet pada kesempatan kali ini tidak seperti biasanya akan menayangkan sesuatu yang khusus ya sahabat biasanya ML Yebet akan menampilkan sekitaran penangkaran belum terkutup lokal warnanya namun pada kesempatan kali ini kita akan coba jalan-jalan ya sahabat kita akan coba heling sekaligus tentunya juga akan mengeksplor lokasi wisata yang ada di kabupaten kebumennya ya sahabat dan kebetulan pada siang hari ini kita akan mencoba mengeksplor tempat wisata yang boleh dibilang masih agak baru ya sahabat diantara tempat wisata yang ada di kabupaten kebumen yaitu tempat wisatanya adalah sagaranya ya sahabat namanya tempat wisata ataupun obyek wisata sagara untuk obyek wisata sagara ini ya sahabat kalau misalnya kita lihat dari namanya ini adalah apa ya sahabat sagara itu samudera ya atau lautan ya seperti itu ya sahabat mungkin segoro dalam bahasa jauhannya sahabat jadi mungkin view yang akan ditawarkan adalah berupa lautan lepas samudera India yang kalau kita lihat tanpa batas sejauh mata memancang kira-kiranya seperti itu ya sahabat karena memang kita sendiri juga belum pernah ke sini dan memang ini belum 100% jadi dan kami pastikan bahwa tempat wisata sagara ini nantinya akan menjadi tempat wisata andalan kabupaten kebumenya yang sangat indah sekali ya sahabat coba kita lihat ke arah di sebelah sini ya sahabat ini kita dari pintu masuk ya sahabat tadi kita pintu masuknya di di terminal 1 di daerah depan tempat wisata karangbolong kalau tidak salah ya sahabat di daerah karangbolong kemudian kita menuju ke terminal 2 nya dan ini kita akan menuju ke terminal 2 ya sahabat sebenarnya dari terminal 1 menuju ke terminal 2 itu disediakan setel ya sahabat alat angkut khusus terus menuju ke terminal 2 nya yaitu tempat lokasi daripada wisata sagaranya ya kita coba melihat di seputaran tubuh ini ya sahabat ya seperti yang tadi disampaikan bahwa sejauh kita memandang ini lautan lepas ya sahabat ke lautan lepas samudera indianya ya sahabat kita ini berarti ada di atas bukit yang paling tinggi di sekitaran daerah karangbolongnya sahabat dan dapat kami informasikan juga bahwa lokasi wisata sagara ini berdekatan sekali ya sahabat di atas dari tempat wisata karangbolongnya ya sahabat kalau kita misalnya melihat ke arah timur karena timur kita di bukit sagara ini ada tempat wisata namanya karangbolongnya yang cukup terkenal di kabupaten kemudian di sebelahnya lagi ya sahabat hanya dibatasi dengan sebuah sungai ada pantai sungguhnya jadi berjajar tiga untuk di sebelah timur daripada lokasi wisata agaranya dan juga kalau kita lihat runtuh mungkin di sebelah barat sana itu ada lokasi wisata namanya Manganti ya sahabat yang cukup indah sekali dan terkenal sekali kemudian ada juga bukit balenya kemudian ada trikisnya dan masih banyak lagi sepanjangan daripada pantai selatan ini ya sahabat sebagai informasi juga bahwa lokasi daripada wisata sagara ini terletak di desa karangbolong ya sahabat karangbolong ini merupakan ketamatan daripada buayan kebupaten kebumen kemudian juga lokasi wisata sagara ini Halo misalnya yang kekerekan apapun sahabat yang dari wilayah luar kota kalau misalnya dari arah timur dari kita masuk dari kota kabupaten kebumen kurang lebih dengan perjalanan sekitar 30 menitnya ke arah barat kemudian ke selatan ya sahabat bisa juga masuk dari wilayah gombongnya ya sahabat wilayah gombong kemudian ke selatan waktunya juga kalau tidak salah sekitar 30 menit seperti itu ya sahabat kemudian juga kalau misalnya dari wilayah timur seperti Purjo Jogja kemudian dan sekitarnya bisa dapat masuk dari jalur selatan-selatan ya sahabat jalur selatan-selatan jalur pantai selatan atau jalur di ponogoronya bisa sampai ke tempat wisata sagaranya tujuan pertamanya adalah disitar arangbolongnya nanti sana akan masuk ke wisata sagaranya di lokasi wisata sagara ini kita akan dimanjakan 3 view untuk sementara ya sahabat ini formatnya seperti itu yang pertama adalah bukit kemudian jembatan kata dan homestine sempat dirahat bagi yang pengunjung bersama dengan luar tempatnya Oke sahabat kita eh sebelum kita explore tempat yang lain bisa menuju ke tempat terminal 2 ya sahabat tadi tempat kita parkir gendaraannya Oke kita langsung saja menuju ke terminal 2 sambil mengeksplor sekitaran di wisata sagaranya ya sepertinya ini kita sudah memasuki ke terminal 2 ya sahabat hatinya tempat parkir daripada roda 2 maupun roda empatnya yang tidak menggunakan setel ya sahabat setelnya dari terminal 1 ke terminal 2 nya ini cukup lumayan rame juga pengunjungnya ya sahabat kita nanti akan masuk juga karya sebelah sana ya nanti kita explore sementara kita break dulu dulu karena situasinya juga agak lumayan cukup panas kita break dulu ya sahabat nanti kita lanjutkan kemudian coba kita naik ke daerah perbukitan sana baiklah sahabat setelah kita rehat sejenak untuk melaksanakan sholat cukurnya ini kita melanjutkan perjalanan untuk melihat piu-piu selanjutnya ya sahabat diantaranya adalah Bukit Hood kemudian juga jembatan kaca dan kalau memungkinkan juga kita akan melihat homestay nya ya sahabat dan pada saat ini kita ditemani langsung oleh Bang One nya dan Bang Bit nya ya sahabat cukup recommended juga ini cukup rame juga pengunjungnya sudah banyak pengunjung baik dari kalangan keluarga dan juga dari kalangan kaum muda mudinya yang sudah hadir di tempat ini ya sahabat masih cukup alami situasinya oh ini kelihatannya naik ya sahabat mulai naik lagi ke Bukit Hood nya selamat menikmati 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 cukup indah juga oh iya kalau kita perhatikan di arah sebelah timur kurang lebih ini sekitar 1 atau 2 kilonya itu objek wisata Pantai Karangbolongnya kalau tidak salah ya sahabat tadi kita berhenti di sana di terminal 1 sebelum naik aduh mohon maaf sahabat tinggi sekali sebelum kita naik shuttle ke terminal 2 kita berhenti di sebelum Pantai Karangbolongnya oke kita naik lagi sahabat wow ini benar-benar puncaknya ya sahabat dan ternyata pengunjungnya juga cukup banyak cukup indah sekali kita coba kita abadikan beberapa momen yang cukup indah sekali ya sahabat oh gitu ini kalau kita perhatikan di sebelah sana adalah objek wisata subuk ya sahabat ya di sebelah sana di sebelah timur sungai itu objek wisata juga objek wisata pantai subuknya sedangkan tadi ini sepertinya pantai Karangbolongnya ya sahabat pemandangannya cukup indah sekali membentang pantai samudera India dari arah barat ke arah timurnya menggap-nggap sekali nih sahabat cukup tinggi buah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kita lanjutkan perjalanan lagi ke view-view yang lain yang ada di sekitar sini ya sahabat kita coba lihat yang lain selamat menikmati kita turun ini kalau misalnya kita turun jalan setapak itu kalau tidak salah sepertinya disarang bulung lawet nya tetapi lihat hanya itu curam sekali kita nanti jalan yang paling mudah selanjutnya menuju view berikutnya ke bukit yang satunya lagi ya sahabat kita mengasuki view ke bukit yang satunya lagi semuanya indah sekali ya sahabat ini kelihatannya juga sama dengan yang tadi tinggi naik lagi kita akan coba lihat disana ada view apa yang dapat kita nikmati naik lagi sahabat kita naik lagi wow ini mungkin yang akan dibangun jembatan kaca ini mungkin sepertinya seperti itu ya sahabat kita naik lagi ya ini kita bisa menikmati pemandangan laut lepas yang indah sekali ya sahabat ini masih dalam tahap ini masih dalam tahap ini buat yang sahabat wow ternyata yang kalau jauh juga ini disana juga ada satu view yang bisa kita nikmati nantinya kalau misalnya kita explore satu hari penuh disini sepertinya kita tidak menikmati waktunya ya sahabat kita ambil sebagian-sebagian saja ya benar sekali sahabat sepertinya ini view jembatan kaca view jembatan kaca wow itu indah sekali luar biasa ya ternyata view-nya masih cukup banyak juga ya sahabat di bawah sebelah sana juga ada itu pantai mengantik kalau tidak salah ya sahabat ya itu juga merupakan objek wisata yang cukup terkenal juga di wilayah kabupaten kebumenya sebelah sana itu kelihatan samar-samar di dera pertukitan juga oke kita lanjutkan mencari view-view berikutnya yang ada di objek wisata sehagaranya ya sahabat kita turun lagi selamat menikmati baiklah sahabat ini saja yang dapat kami berikan informasi ataupun jalan-jalan ataupun eksplor objek wisata sagaranya pada siang hari ini tentunya semoga saja dapat menghibur semoga saja dapat bermanfaat merekomendasikan untuk rekan-rekan yang berada di wilayah selain kebumen bisa dapat mengunjungi objek wisata sagar ini oke sahabat terima kasih telah menonton video ini semoga saja dapat bermanfaat kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati